Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan hasil GR terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memutuskan bahwa pemerintah harus merevisi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dan diberikan waktu selama dua tahun untuk melakukan revisi ketika itu tidak tercapai, waktu dua tahun itu belum ada revisi maka Undang-Undang yang sebelumnya, artinya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu berlaku dan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku Saya melihat pemerintah selalu menyatakan bahwa itu dalam keadaan emergensi, keadaan memaksa makanya dikeluarkanlah perpu Nah, kan memang kalau tidak salah sekitar Oktober 2023 itu kan batas waktu yang sudah selesai dua tahun itu ya Nah, persoalannya adalah yang pertama pada saat pembuatan perpu Serikat Pekerja Serikat Buru itu tidak pernah dilibatkan itu sepertinya memang menjadi kebiasaan pemerintah tidak pernah melibatkan stakeholder yang terkait di dalam hal ini Serikat Pekerja Serikat Buru dan yang kedua, perpu tersebut seharusnya pemerintah juga mengakomodir beberapa poin-poin yang menjadi keberatan Serikat Pekerja Serikat Buru kan banyak tuh pada saat awal-awal omnibus law sebelum disahkan maupun setelah disahkan Serikat Pekerja Serikat Buru tuh terus melakukan aksi penolakan-penolakan terhadap undang-undang tersebut dan poin-poinnya juga sudah kami samaikan keberatan-keberatannya di mana sih, terutama klaster penerakan kerjaan, di mana sih poin-poin yang menjadi keberatan bagi pekerja buru satu, terkait dengan upah minimum provinsi yang kedua, terkait dengan status pekerja kontrak yang menjadi lebih lama dari 3 tahun menjadi 5 tahun dan bisa diperpanjang terus-menerus itu juga kami protes, kami keberatan kemudian yang ketiga, terkait dengan kemudahan tenaga kerja asing masuk jadi kemarin-marin itu harusnya ada intah gitu ya tetapi dengan undang-undang cipta kerja ini hanya dengan selembar surat lah istilahnya gitu ya beberapa tenaga kerja asing yang seharusnya memiliki kealian yang tinggi gitu itu menjadi tidak menjadi terabaikan, menjadi terpenuhi malah yang terpenuhi adalah tenaga-tenaga kerja kasar yang datang ke Indonesia kemudian jumlah pesangan yang terlalu besar dalam hal ini pengurangannya yang dari 33 kemudian ke 19 itu terlalu jauh ya, hilangnya itu hilangnya selanjutnya terkait dengan upah minimum sektoral, UMSK itu upah minimum sektoral kabupaten juga kan hilang dalam undang-undang cipta kerja harapan kami keinginan kami adalah itu diadakan lagi, dimunculkan lagi karena UMSK itu sangat penting untuk membedakan antara perusahaan yang sektornya memang tinggi misalnya sektor otomotif dibandingkan dengan sektor misalnya gitu ya sektor UMKM ya pastinya jangan disamakan gitu terus kemudian terkait dengan jaminan sosial ketika kawan-kawan ini kontrak-kontrak terus gitu ya maka jaminan sosial terkait dengan BPJS tenaga kerjaan dan BPJS kesehatan itu tidak terpenuhi karena kan kontraknya kan sebulan selesai, tiga bulan selesai bagaimana mereka mau didaftarkan sebagai peserta di BPJS tenaga kerja atau BPJS kesehatan belum lagi juga terkait dengan jaminan pensiun tidak bakal terpenuhi kalau itu kontrak-kontrak terus gitu ya kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan PHK yang dipermudah gitu yang dipermudah dan sangat cepat ya kalau dulu sebelumnya itu ketika pengusaha akan melakukan PHK harus mendapatkan persetujuan pengesannya itu dari pengadilan tetapi sekarang nggak pagi si pekerja itu masih bekerja sorenya bisa di PHK dengan alasan rugi kalau dulu rugi itu harus dibuktikan dengan laporan keuangan dari lembaga independen secara 2 tahun berturut-turut sekarang nggak perlu kayak gitu-gitu maka dari itu PERPU seharusnya juga isinya mengakomodir keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh serikat pekerja serikat guru kalau PERPU isinya sama aja dengan undang-undang sifta kerja yang notabene sudah terlebih dahulu disahkan itu buat apa mengeluarkan PERPU terima kasih